Halo guys, balik lagi dengan Bang Jumbo disini Dan Mamacu disini Kali ini Bang Jumbo para Mamacu mau ngajakin kalian Untuk menginvestigasi siapa sebenarnya Seringeon Bang Jumbo ngeliat di Youtube channelnya You Porik Brothers itu Ada video baru namanya Secret of Seringeon Rahasia dari Seringeon Jadi ini mungkin ngebahas tentang Awal mula ceritanya Seringeon ya Karena yang di episode pertama itu Kita udah ngeliat pembahasan si Bang-Bang ya Ternyata yang kedua ini tentang Seringeon Kita bakal sama-sama liat Tapi sebelum mulai pastikan pencetul tombol like dan abu teman-teman Yang belum subscribe Kalian subscribe sekarang Langsung aja kita mulai Let's go Deep within the lower levels of Ban-Ban's kindergarten There exists a very mysterious and intelligent monstrosity A monstrosity so rich with knowledge about Jyvanium It became obsessed with what could be done with the substance Oh Jyvanium kali Jadi katanya jauh di bawah Garton of Ban-Ban itu ada Seekor ya Seekor atau seorang Orang dia memanci Seekor ya guys Seekor monster yang sangat-sangat pintar dan pakar Tentang Jyvanium katanya Dan monstrosity itu adalah Surgeon Surgeon? Ternyata namanya itu Surgeon Surgeon itu ke dokter bedah ya? Iya dokter bedah Jadi waktu pertama kali dibikin itu namanya itu Surgeon Nama-nya itu Surgeon Nama-nya monstrosity itu Fuchsia Fuchsia Nama-nya itu Fuchsia Nama-nya itu Fuchsia Nama-nya itu Fuchsia 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 Oke Tunggu, tidak Nama-nya monstrosity itu Syringian 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 Awalnya Oke Jadi katanya semua karakter di Garten of Banban itu punya detail cerita sendiri ya Oke Tapi yang baru ceritanya cuma Banban Oke kak Jadi ini episode kedua ya Kalo pertama kemari kita udah ngebahas juga tentang si Banban A series where we dedicate each episode to discussing the histories and secrets of a member of the Garten of Banban Rahasianya ya Wah Sementara ini apa? Ini kan drone-nya ya? Iya ini drone Gak rahasia lah kalo doon Wah itu Mama Jill Oh Ini ya Secret Tap itu loh Mama Jill Ya kita hampir semuanya udah dapet sih Secret Tap Oh iya 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 Serangian Namanya serangian Susah banget sih Serangian Serangian Yang namanya berasal dari portmanteau Dari kata serangian Dan serangian Oh serangian itu ternyata Serangian itu apa sih? Serangian itu kan alat suntik loh mamacil Iya kan buat nyuntik itu Serangian itu Dokter beda Jadi digabung jadi Serangian Gitu mamacil Tapi apa jika aku bilang Serangian terakhir adalah Terakhir dari banyak Iterasi yang datang sebelumnya Dan dia terlihat sangat berbeda Dari ketika dia Ternyata sebelumnya itu Serangian itu warnanya bukan Fuxiagi Itu pernah Pernah warna Sian ini mamacil Biru Iterasi pertama Serangian itu pertama Dari ketika Abang-abang-abang-abang bermain kartu Konsep dalam Notebook Mencinta apa yang mereka doodled Dan berfikir mereka bisa membuat sesuatu yang lebih besar Mereka bisa bekerja Resultnya Oh Mereka gambar ya Ternyata awal ya Itu dia warnanya Sian mamacil Terus tangannya Bikin-bikin itu Tangannya cuma sepasang doang ya Kayak manusia Tangannya cuma dua Ini adalah gambar yang terakhir Terakhir dari Iterasi Syrenjin Makinya kayak gitu Makinya kayak gitu Karakter baru ini dikodernama The Surgeon The Surgeon Oke Oke Bentar Kenapa itu di tengahnya itu ada kayak Givaniumnya ya Itu kelihatan terlalu... Cucut 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 Jadi buat versi awal itu katanya terlalu cucut Dan lokasi pintu itu dikodernama Maksudnya itu akan membuatnya Lebih lebih mengintimidasi di versi 3D Oke Satu dari kucut ini Sebelumnya ini akan menjadi Kucut atau Scalp Wow Ternyata tadinya itu mau dikasih pisau Pisa Ini tang ya Ini tang Dia tang Penjepit Penjepit Jadi ada beberapa itu fungsinya Ada alat suntik Ada alat potong Terus ini apa ini? Gunting Gunting Penjepit Ini apa Mbak Cil? Yang sini Light blue menjadi Fuchsia Oh jadinya Fuchsia 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 Ternyata ada game Ternyata ada game Game lain bikinan Uperek Brothers Mama Cil Human Apokolips Tentang kiamat berarti Apa yang terlihat Ada yang terlihat Yang terlihat Dari banyak Fans Ketika murah Syringian Dari publik Tidak 5 saat Untuk mencari Kenapa Syringian Menjauh Itu cukup Menjauh Terlihat Benar Sempit Apa Kenapa Apa Apa Tersiap Ayo Sebentar Ternyata Itu Warnanya Coklat Oh iya Ternyata ceritanya itu agak beda ya Jadi itu sebelum Garton Obanban 7 itu dibikin Itu banyak banget kira-kira skrip ceritanya itu kayak gimana mama Tapi yang jadi itu yang terakhir kita mainin Tuh ini kan si Tingeon kan ya Jadi emang ternyata dia tuh ceritanya itu dia tuh wali kota Dan dia tuh kayak tyrant mama chill Dia tuh diktator mama chill Kejam dia mama chill Tapi dia tetap mau kerja sama sama player Karena kan dia utang budi sama kita-kita selamatin kan Nah ini nih Oh dihancurin Ternyata itu katanya dikasih tembok Tapi dihancurin sama noktiwan Tidak bisa masuk kerja kerja Tidak bisa masuk kerja Tidak bisa masuk kerja Tidak bisa melihat lampu yang mampu di jalan Yang menjelaskan syringen Ternyata itu berhubungan ke tower Jumbo Josh di tempat Tentu yang kedua 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 Jadi katanya ada tower disitu mama Sebelah mana cuy Paling tinggi tuh kayaknya waktu dikejar-kejar Sama jester yang mode kiamat itu loh Tapi ada masalah Tuh gelap semua guys Semuanya gelap gak kelihatan Dalam puzzle solving And fighting the notified army One by one Oh jadi Awalnya itu kota Sitingeon itu gelap Tapi sejalan dengan gamenya itu berjalan Katanya lama-lama nyala semua lampunya Oh towernya situ Ini aku dikejar-kejar sama Bitter Giggle Jester mode kiamat nih Kepalanya bisa belah Susah banget dimana macil Wah dia masuk lubang ya Oh itu sih Gak bisa keluar Kitty saurus Kitty saurus Ternyata dia gak bisa keluar Jatuh dia Sebentar Sebentar kenapa kita diadili sama Si Serif Toaster ya Dia kan bukan hakim Dia kan harusnya Serif ya Polisi Oh ini ternyata cerita yang gak jadi Kayaknya Mama Cire Awalnya itu kita di rencananya Terperangkap di Kayak Mini market gitu Oh ini cerita yang gak jadi guys Kita gak ketemu kemarin hidupin generator gitu sih Gagal Oh ternyata ada lokasi yang gak dipake Ini Mama Cire Yang mau dijadiin stornya nih Oh ini Wah susah guys Aslinya guys Pendek banget Jumbo Josh Jumbo Josh Jumbo Josh Jumbo Josh aja gak ada di situ Pada Oh ini pas terakhir ini sih masih sir dadadu ketemu sama seringnya Nah itu dia mau masukin part terakhir nya di tongkatnya si bonceh iya tuh iya seringin answer dadadu would have originally taken place tutup and after tricking and trapping serjata do with the scepter piece he gives a villain speech explaining how he used you to do the hard part and get enough power geleni masuk ke sini ini sus dateng jumbo joshul efek banget di betale guys for the center untuk kita udah masuk ke otak dan dia holding a chain jumbo josh is raised from the ground nah ini cerita nggak dipakai nih tuh as with the last band-band Chronicles episode please do let us know your thoughts about jadi ternyata itu ceritanya itu kayak gitu nggak jadi tapi maju on paper than it was a playable experience and that's why this version of the script was scrapped for the most part ha 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 mungkin karena terlalu susah kali ya soalnya kalau misalnya ah scriptnya itu jadi guys kita tuh harus hidupin generator yang letaknya itu agak jauh guys katanya gue lah itu siapa itu sebenarnya yang nangkep kita stay tune for the next episode of the band-band Chronicles where the secrets and history masih ada ternyata guys nanti karakter selanjutnya tapi kira-kira siapa ya kalau si bitter giggle kan dia udah meninggoy ceritanya udah off dia guys kira-kira siapa guys you want to learn more about next and say it with me keep on ban ban-banning ser bitter giggle